Intro Saya kasih lihat TikTok sedikit ulasan soal printer yang bisa nyetak sampai 150 ribu halaman jadi saya dapat satu informasi sharing dari teman kita di grup pengguna printer HP disini ada teman kita Om Dika yang kasih satu testimoni yang sangat bagus jadi disini dia kasih lihat pakai printer nyetaknya itu sudah sampai 150 ribu disini ya 154.822 nah jadi printernya adalah printer HP SmartTank 750 SmartTank 750 nah printer ini juga sudah dipakai buat scan itu sekitar 13 ribu dan juga scan dari ADFnya itu sekitar 6.300 malaman jadi saya juga mengira-ngira ini printer dipakai buat apa karena dipakai rasanya belum sampai setahun ya belum sampai setahun jadi ini memang kebanyakan dipakai buat cetak isi buku nih jadi kalau teman-teman tahu sebelumnya ada printer HP patchwide yang 477 DW itu kan speednya juga cepat ya dan itu dimodifikasi infus kalau ini si SmartTank 750 ini dia sudah intang original memang speednya tidak secepat patchwide tapi dengan kapasitas cetak sampai 154 ribu ini sudah luar biasa kalau menurut saya karena printer ini harganya cuma sekitar 4,3 juta dan dia sudah intang original garansinya full 2 tahun dan dia juga sudah menggunakan tinta black pigment jadi memang fungsinya atau tugasnya ini buat cetak buku buat cetak makalah ya atau misalnya buat undangan ini rasanya sih sudah cukup nih ya dengan harga yang jauh lebih murah tapi dia punya durabilitasnya juga lumayan bagus ya jadi ini bisa saya rekomendasi sebagai salah satu printer untuk bisnis ini adalah HP SmartTank 750 kalau teman-teman nanti coba lihat disini kita lihat reviewnya beberapa ada beberapa yang nanya ya jadi kira-kira seperti apa sih ini printer jadi printer ini memang dipakai untuk cetak HVS dan juga buat cetak cover cover dengan kertas bufalo ya jadi banyak yang komen nih bisa sampai 154 ribu nah ini jadi yang saya bilang ini buat kasih satu insight buat teman-teman yang lagi cari printer bisnis salah satunya CHP SmartTank 750 ini ya 750 ini nah disini ada yang nanya ini udah cetak 150 ribu lembar print headnya pernah ganti gak belum belum pernah diganti cuma ADFnya aja yang kalah artinya ADFnya gearnya atau roller feedernya ini ada yang problem ya karena tadi udah dipakai sampai dengan 6.300 halaman ya 6.300 halaman jadi ini baru dia masuk lagi ke service center tapi untuk print headnya cartridgenya ini masih aman sedangkan si HP itu kasih garansi print headnya itu cetak 2 tahun atau 30 ribu cetak tapi ini udah 150 ribu lembar ya jadi secara perhitungan bisnis ini printer udah untungnya berlipat-lipat kali ganda ya jadi udah make money banget nah terus ada juga yang tanya berapa sih harga tintanya tintanya itu dia pake tinta botolan ya HP GT series ini yang tadi saya jawab kurang lebih 90 mili untuk yang black colornya itu 70 mili harganya sekitar 90 ribu per botol nanti kita lihat tintanya seperti apa ya ini dia tintanya si HP GT53 dan GT52 ya jadi tintanya ini memang tinta original dari HP untuk tipe si HP Smart Tank ya tintanya seperti ini per botol kira-kira harganya sekitar 90 ribu nah kemudian juga dia tanya lagi kira-kira ini harganya berapa nih printer harga printer ini kurang lebih sekitar 4,3 juta sampai 4,4 jutaan dan juga dia punya print head ya ini paling banyak yang tanya print head berapa harga print headnya nih tadi kan kita kasih tau garansinya 2 tahun atau 30 ribu jatak nah ini kalau udah nyatak begini banyak terus misalnya dia mau ganti print head itu print headnya berapa print headnya itu ada 2 black dan color nah print headnya ini bisa diganti salah satu aja gak usah dua-duanya sesuai kebutuhan harga print headnya yang black itu 125 ribu yang colornya itu harganya 380 ribu ya sangat-sangat murah banget dan juga untuk print headnya itu ada garansi 1 tahun atau 15 ribu jatak jadi misalnya printernya udah gak garansi nih karena udah cetak sampai 150 ribu halaman begitu dia ganti print head atau cartridge itu dapat garansi lagi 1 tahun atau 15 ribu jatak ya jadi secara cost jatak harga printer ini udah sangat-sangat murah menurut saya nah sekarang kita coba lihat dia punya spesifikasi seperti apa CHP Smart Tank 750 ini dia fiturnya udah paling lengkap di keluarga CHP Smart Tank ya jadi dia sudah print seperti ini ya dia sudah print scan copy duplex printing ada ADF-nya disini ADF auto document feeder jadi kita bisa scan dan juga copy multiple pages dan juga scan copy legal atau F4 lewat ADF-nya disini pintanya 4 warna black cyan magenta yellow ada pigmentnya nah untuk paper tray-nya dia model kaset di depan sini 250 halaman untuk ukuran kertas A4 80 gram ya bisa cetak apa aja medianya kita bisa lihat disini medianya itu macam-macam jadi printer ini bisa untuk cetak foto ya disini ada medianya plain paper kertas HVS biasa foto paper terus udah gitu kertas made ya atau kertas profesional kertas-kertas presentasi atau misalnya kita mau cetak pakai glossy paper itu juga bisa buat cetak brosur dan lain-lain itu juga bisa ketebalan kertas yang direkomendasikan adalah kurang lebih sampai dengan 200 gram tapi kalau untuk foto paper atau kertas foto itu sampai dengan 250 biasanya saya rekomendasi di 230 atau kalau yang agak tebal kita pakai yang silky paper sekitar 260 gram kemudian untuk ukurannya disini untuk nge-print dia bisa ukuran A4 letter dan juga legal jadi semua size-nya udah masuk di printer ini juga untuk foto ini juga udah support karena dia support borderless A4 untuk operating system Macintosh dan juga Windows dia juga sudah support tapi yang saya mau highlight adalah soal dari durabilitas dari si print hat-nya jadi kalau teman-teman tanya ini apa bedanya sama HP Smart Tank yang seri 515 515 atau 615 ini berbeda karena si Smart Tank 670 720 dan 750 ini dia sistemnya untuk kelas yang mid-high dan juga print hat-nya itu berbeda print hat-nya dia berbeda dengan tipe print hat dari si Smart Tank atau dari Ink Tank yang tipenya lebih ke low entry jadi ini udah kelasnya ke segmen corporate atau middle up nah jadi itu yang tadi saya mau sharing jadi kalau buat teman-teman yang lagi cari printer dengan fitur yang lengkap print speed-nya juga bagus dan durabilitasnya tinggi salah satunya si HP Smart Tank 750 ini yang teman-teman bisa coba dan kita juga akan monitor kalau memang teman-teman mau pakai printer ini untuk usaha cetak ya isi buku atau yang lain-lain silakan karena kita juga ada grup yang tadi saya bilang kita ada grup di pengguna printer HP nah teman-teman bisa sharing di sini karena di sini kita banyak sharing tanya-jawab dan juga kita kasih informasi supaya teman-teman dapat banyak informasi soal printer-printer yang bisa dipakai atau yang bisa memberikan harga yang terjangkau supaya teman-teman bisa mulai untuk usaha cetak dan juga yang pastinya bisa nyetak sampai segini banyak itu karena selalu pakai tinta original ya tintanya tinta original karena tinta HP itu blacknya udah pigment dia nggak luntur dan juga untuk colornya dye oke saya kasih satu lagi video ini kalau kita cetak yang namanya pakai tinta dye dengan photo paper itu nggak luntur kita lihat sebentar yang luntur yang luntur oke aman ya jadi itu yang saya mau sharing soal printer HP Smart Tank 750 ya semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan kalau ada yang mau ditanyakan ada yang mau di sharing silahkan silahkan komen atau langsung masuk ke grup juga boleh tanya-tanya disini supaya kita bisa saling sharing informasi dan juga kalau ada update silahkan teman-teman boleh kasih satu informasi ke kita oke terima kasih sudah menonton video ini kita ketemu lagi di video selanjutnya